Siapa nih yang ngerasa makin berumur kulitnya itu kayak makin kendur atau ada garis-garis halusnya? Yap, itu wajar ya guys. Karena ya memang namanya kulit ada tanda-tanda penuaan. Tapi kita tuh bisa banget loh ngedelay atau apa namanya bahasa-biasanya? Menunda, menunda penuaan itu dengan cara pake skincare, perawatan, dan lain-lain. Nah biasanya, kalo pake alat untuk mengencang kulit itu kan mahal ya. Tapi disini aku tuh nemu di Shopee, cuma 35 ribuan aja. Ini katanya bisa membantu untuk mengencangkan kulit. Masa sih? Kita coba your first impression-nya. Complete! Aku tuh nemu ini di Shopee, bener-bener iseng aja ngeliat dan harganya tuh murah masalahnya. Bukan masalah sih, lebih ke kayak beneran nih gitu. Ini tuh namanya Kavara, kayak gini ya kotaknya. Kavara Multifunctional Lifting and Tightening Massage. Jadi dia lebih ke alat getar untuk mijit dan katanya bisa untuk mengencangkan kulit. Dia tuh jual yang satu kepala sama yang tiga kepala. Nah ini dia. Jadi katanya ada yang untuk leher, ada yang untuk muka, dan ini yang bulat ini untuk bawah mata. Yang gede ini katanya untuk leher. Yang kecil ini untuk muka. Alatnya ini tuh gak kerasa murahan sih. Alatnya tetep berasa oke. Kalo untuk harga aku gak nyangka sih ini bakal di 30 ribuan. Karena memang feelingnya masih oke gitu. Untuk dalemnya sendiri tuh kita udah dapet baterai. Padahal aku kira ini tuh gak pake baterai loh. Ternyata dapet juga. Lumayan. Ini lumayan banget sih. Dia ini ada pilihannya. Ada off, ada open, ada on. Jadi kalo kita mau on tinggal geser aja. Kalian denger ini tuh ada getarannya. Tuh denger kan? Lumayan kenceng sih. Ih tangan aku geli loh pake ini. Kenceng banget ini getarannya lumayan. Yang buat aku takut ya. Katanya ada yang kesetrum pake ini. Jadi semoga aja kita gak kesetrum. Aku bakal cuci wajah dulu dan langsung aja kita coba. Nah kita akan pake di wajah dulu ya. Jadi aku pakenya yang kecil dulu. Kita pasang. Nah jadi katanya dia ini tuh bisa membantu penyerapan skincare. Terutama serum dan moisturizer. Bisa juga pake facial oil ya. Pertama-tama aku pake toner dulu. Tapi untuk tonernya ini aku gak pake alat ya. Biar dia lebih ke persiapan kulit aja. Lalu kita ratakan. Setelah itu kita tunggu menyerap dan kita pake serum. Lalu kita coba alatnya. Nah untuk serumnya aku pake yang dari vitamin C. Skitific. Ratakan. Dan pastikan alatnya udah bersih ya guys. Tadi udah aku bersihin. Sekarang kita pake. Oke. Kayak disini. Oh. Gak nyentrum. Untungnya. Ya ampun. Lumayan loh. Kayaknya dari ini deng. Dari bawah ke atas kalau bisa ya guys. Biar kulitnya gak kendur. Aku tuh pengen ngegeser dia guys. Kayaknya lebih enak pake oil sih. Kalo pake serum dia tuh gak terlalu oily. Jadi agak susah digeser tuh. Enak sih guys. Ini relaxing sih. Asli ini relaxing. Baru awal nyoba aja udah ngantuk. Karena aku tuh suka banget ya. Aku tuh suka banget wajah aku tuh dipijit. Bener-bener enak gitu. Ini tuh sebenernya. Kalau aku pribadi ya. Bekerja atau gak bekerja. Dia mengencangkan kulit. Aku kayaknya seneng sih pake alat ini. Untuk relaxing. Jadi kayak lebih mengejar. Relaxasinya gitu. Ini aku pakenya fokus yang disebelah dulu. Jadi biar ngerasain bedanya. Katanya dia ini tuh. Enak banget wajah. Susah fokus. High frequency. Sound waves vibrate. Making the skin more relaxed. Oke. Untuk relaksasi. Untuk relax ini beneran iya. Aku setuju banget. Cocok banget kalo pake oil sih. Nah aku tuh lagi gak ada face oil. Jadi gak bisa nyobain. Tapi bakal enak banget. Ya enak banget disini. Ini kan suka pusing. Oh my god. Aku gak nyangka dia bakal seenak ini. Padahal tadi aku takut kesetrum ya. Tapi ini gak ada nyuntur sama sekali. Ini justru bener-bener enak. Oke ini aku udah pake setengah wajah ya. Jadi yang aku rasakan emang relaksasinya. Iya. Lebih relax rasanya. Ini kayaknya aku harus ganti ke cobain yang bulat ya. Yang mata. Oh my god. Enak banget bagian kening. Pokoknya kalo kalian yang suka dipijet wajahnya. Suka totok wajah. Ini kayaknya bakal oke sih. Ngantuk guys. Asli. Ya ampun. Nah sekarang aku ganti yang bulat. Oh iya. Dia tuh juga ada claim. Kalo bisa meniruskan pipi cabi katanya. Jadi kalo pipi cabi mungkin di area sini ya. Pakenya tuh. Atau bisa bantu mengecilkan. Meniruskan. Atau mungkin di area leher kayak gitu. Ini area leher belum. Aku lanjut pake moisturizer deh ya guys. Soalnya si serumnya tuh kayak udah menyerap gitu. Jadi kurang basah gitu. Nah aku pake moisturizer dari Wardah. Tinggal kita ratakan aja. Ini kayaknya cocok banget untuk malem-malem sih. Skincare malem bakal relaxing banget. Udah aku ganti dengan bulat. Kita coba ya di area mata. Wuh. Enak juga. Enak banget. Area hidung juga enak. Ini kan kena hidung ya. Enak hidungnya. Oke sekarang kita lanjut sebelah. Nah yang bulat ini tuh enaknya dia gak ada tajamnya gitu loh guys. Jadi bener-bener pressurenya tuh lebih merata. Kalo yang tadi kan ada bentuknya beda ya. Jadi pressurenya tuh kadang-kadang agak tajam di bagian ujung gitu. Oke-oke juga sih untuk di wajah. Cuma mungkin karena dia bulat. Jadi lebih makan waktu agak lama aja kali ya. Tadi kan. Gak tau sih. Yang pasti bulat ini kalo dipake di wajah juga enak. Sekarang kita coba yang leher ya guys. Ini besar banget loh. Oke kita hidupin dulu. Aduh untuk leher jujur ini udah kering ya dari skincarenya. Jadi agak susah banget. Kalo untuk leher enak sih relaxing. Tapi menurut aku lebih enakan di wajah sih. Getar aja tuh lebih berasa gitu loh. Di bagian ini enak sih guys. Dibanding yang untuk wajah tadi. Oke yang ini tuh enak. Untuk bagian leher-leher mungkin temen-temen yang cabi. Katanya sih bisa ya. Cuma agak skeptis sih aku ya. Kalo untuk cabi. Soalnya cabi tuh kan lemak ya jatuhnya. Untuk harga 35 ribuan. Menurut aku jangan berharap banyak sih. Cuma kalo untuk manfaatnya pijet kayak gini. Oke banget. Ini udah approve ya. Bagi aku ini udah approve untuk relaxing. Bukan untuk mengencangkan. Mengencangkan mungkin iya. Karena dia harus dipake jangka panjang. Nah untuk pemakaiannya sendiri. Dia tuh bilang 10-15 menit ya. Sekali pemakaian kayak treatmentnya itu di wajah. Menurut aku sih lumayan lama. Tapi kalo relaxing kayak gini gak masalah sih. Oke katanya tuh membantu menyerap skincare. Apa sih? Membantu penyerapan skincare. Dan aku ngerasain memang skincare aku udah keserap banget sih. Wah enak banget. Ini aku pake lagi untuk wajah enak sih. Oh my god. Dia ini tuh gak ada rasa hangatnya sih guys. Jadi bener-bener lebih ke getaran ya. Ke massage-nya itu. Karena dulu kayaknya alat-alat yang kayak gini tuh ada penghangatnya gitu. Gak sih kayak ada sinar merahnya atau gimana gitu. Tapi alatnya itu jutaan yang kayak begitu. Menurut aku ini bener-bener worth it sih. Untuk 30 ribuan. Worth it sih untuk massage. Untuk relaxing. Kalo untuk pengencangan. Pengencangan mungkin bisa. Mungkin bisa ya kalo kalian rajin. Hmm. Nentuk. Wah. Nentuk. Mohon maaf. Mohon maaf. Self-hoc. Self-hoc. Mungkin bisa kalo kalian rajin. Ya kalian rajin-rajin aja pake ini. Enak juga. Hmm. Hmm. Oke. Aku lanjutkan pake sunscreen ya. Biar skincare kita kelar. Ini masih siang soalnya. Sebelum pake sunscreen ini dia. Hasil kuit di wajah aku oke sih. Gak ada perubahan mungkin. Karena baru sekali pake. Tapi aku ngerasa udah bener-bener. Innernya tuh bener-bener. Inner apa sih namanya. Jiwaku tuh kayak lebih tenang. Lebih relax. Banget. Banget. Aku pake ini dulu sunscreen dari Azarin. Aku kalo males pake dua jari ya guys. Aku tuh kayaknya kayak gini. Tergantung sih sama tekstur sunscreennya sebenernya. Nih. Kayak ini jari satu. Dan ini tuh jari dua. Aduh. Nah kayak gitu. Lalu aku bagi dulu. Jangan lupa sampe ke leher. Lalu kita ratakan. Kalian tau gak? Aku tuh disuruh dokter. Pake sunscreen tuh bener-bener yang banyak banget. Masalahnya tuh kayak dua ruas jari aja tuh. Aku udah ngerasa yaudah gitu kulit aku sudah cukup gitu. Tapi kata dokter tuh karena kulit aku bener-bener sensitif sama matahari. Katanya tuh harus lebih banyak lagi. Aku kayaknya gak kuat sih kalo lebih banyak lagi. Maksudnya takutnya mengganggu aktivitas aku karena gak nyaman gitu loh. Yaudah lah. Aku rela. Agak banyak freckles kalo kayak gitu. Daripada aku gak bisa ngapa-ngapain. Gak nyaman ngapa-ngapain. Nah kalo untuk pake sunscreen sendiri aku gak saranin ya pake alat. Karena sunscreen ini kan lebih ke protection. Kalo protection itu biarlah dia terjaga dengan baik gitu ya. Takutnya kalo pake alat ini agak gak merata nanti protectionnya. Atau berkurang protectionnya. Karena udah kegeser-geser sama alatnya. Oke sekian ya untuk first impression pake alat ini. Aku belum nyebut nama brandnya. Jadi nama brandnya tuh Kahvara. Aku gak tau ya ini tuh brand dari mana gak tau. Tapi setelah aku liat kotaknya sih dari Cina nih kayaknya. Alat ini tuh oke. Untuk relaxing oke banget. Temen-temen yang pengen relax dengan modal 35 ribuan ini sangat recommended. Kalo emang suka ya sama pijitan wajah. Ini enak banget. Saran aku belinya yang tiga kepala ya. Karena dia juga jualnya satu kepala. Yang tiga kepala ini tuh lebih enak gitu loh. Tukar-tukar ini tuh kayak enak. Yang bulet aku juga suka banget. Yang bulet enak banget. Dan untuk leher emang lebih enak sih yang gede. Jadi kayak lebih cepat gitu loh. Karena ini kan kecil banget ya. Ketaknya memakan waktu yang lama gitu. Oke itu dia. Sekian video dari aku. Temen-temen yang mau beli doi juga udah ada ya. Linknya di description box. Tinggal klik aja. Yang mau request boleh banget langsung aja komen. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ke temen kamu kalo bermanfaat. See you guys in the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.